Ku akan memberikanmu kehidupan abadi untuk menampakkan heart of animal. Sebagai gantinya, keturunanmu akan menjadi wadah untuk kebangkitanku. Semuanya dimulai dengan pertarungan sengit melawan iblis. Aku dan suamiku Irlan sedang berada di garis depan. Para iblis berada di posisi yang unggul. Dan kami memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir. Soul Casket. Kita tidak akan mundur hingga mantra selesai. Soul Casket. Soul Casket. Mantra ini menciptakan sebuah sona yang melahap semua jiwa kehidupan yang berada di dalamnya. Mereka telah menyelesaikan mantranya. Mengapa aku tidak melihat sinyal apapun? Perintah telah diambil alih. Tunduk wanita rendah. Pengkhianatan oleh keluargaku sendiri, House Paxley. Itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah aku lupakan. Iblis, elf, dan bahkan manusia. Semua makhluk hidup menangis dan melarikan diri. Tidak. Tidak. Nerahkah berada tepat di depan mataku? Tidak. Nerahkah berada tepat di depan mataku? House Paxley menang. Tapi aku kehilangan kekasihku selamanya. Aku melacak seluruh Land of Dawn dan menemukan bahwa Heart of Animal dapat menghidupkan kembali jiwa yang mati. Akan tetapi, benda itu hanya menunjukkan dirinya beberapa kali. Aku mulai takut hidupku yang singkat ini tidak cukup untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Valentina, jika aku dapat menghidupkan kembali suamimu, apakah kamu bersedia untuk mengorbankan kejayaan keluargamu? Akanku serahkan segalanya jika dapat menyelamatkannya. Hari itu, Abyss telah mengumpulkan seluruh bagian dari Twilight Orb. Bencana besar menimpa dunia. Erudusyo, tempat perlindungan terakhir bagi umat manusia. Akan segera menghadapi hari terakhirnya di dunia ini. Betapa tak berdaya dan lemahnya kita, cahaya telah meninggalkan kami. Tetapi, dunia tidak seharusnya berakhir seperti ini. Aku membuka portal ke masa lalu. Untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dalam aliran waktu, dunia telah menunjukkan kebenaran padaku. Dan aku melihat bagian dari Twilight Orb jatuh ke tangan yang salah. Aku menyadari bagaimana semuanya dimulai. Harapan ada di hadapanku. Aku menyadari aku terlahir untuk memperbaiki masa depan dengan semua yang aku miliki. Terima kasih. Kenapa saudaraku? Haruskah semua keturunan Pekseling mengambil jalan sehir? Apakah aku mempermalukan keluarga, kakak? Terima kasih telah menonton! Kau! Yang mulia. Akhirnya, aku sudah menungguku. Kakan! Aku tidak ingat telah memberikan perintah. Para tetualai memberikan perintah. Yang mulia! Tapi itu bukan perintahku. Yang mulia! Para tetua! Mengatakan cuma inilah kesempatan kita. Yang mulia sekalipun tidak bisa menghentikan kita! Kau! 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 Kamu tidak ingin mati, ikuti aku. Jauh di atas Celestial Palace terdapat Heart of Enema. Sebuah bagian yang pecah dari Twilight Ark. Benda ini adalah harapan terakhir dari seorang wanita yang patah hati, yang ingin membangkitkan kekasihnya. Benda ini memadangkan api kebencian di antara dua saudara yang dulu dekat, yang menemukan kebenaran dari catatan nenek moyang mereka, serta bertekad untuk mematahkan kutukan keluarga mereka. Benda ini dicari-cari oleh sang space time worker, yang berharap untuk membalikan keadaan akhir dunia. Takdir telah terungkap. Apa yang menanti mereka di sisi lain waktu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketemu di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pergi! Pergi! Bukan aku! Valentina, nyonya besar dari House Paxley. Orang yang hidup setelah kematiannya. Aku akan mendapatkan yang aku inginkan. Apapun bayarannya. Pada saat ini, aku akan membantu. Kepulauan. 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 Terima kasih telah menonton!